Intro Jumpa kembali dalam acara What of this week kata minggu ini bersama saya Arlianus Larosa Kali ini kami memiliki kata perwakilan Pada tanggal 1 Oktober yang baru lalu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah dilantik Kata perwakilan menurut Kabus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang dikuasakan menggantikan orang lain Dalam bahasa Arab kata wakil berarti tempat bersandar Jadi anggota DPR adalah mereka yang diberi kuasa oleh rakyat untuk mewakili rakyat Dalam memperjuangkan mengerjakan kepentingan sang pemberi kuasa yaitu rakyat Wakil rakyat adalah para penolong masyarakat dari segala urusan-urusan rakyat yang tak mungkin diselesaikan sendiri oleh rakyat Mereka dipilih oleh rakyat atas dasar kepercayaan untuk menyerahkan segala urusan mereka kepada wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Karena mereka adalah wakil rakyat maka sudah seharusnya lah mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang cerdas Profesional, berintegritas, memiliki ketulusan dan kejujuran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat Mereka harus betul-betul menjaga agar rakyat tak lagi merasa tak terwakili oleh mereka Apalagi menganggap wakil rakyat hanya sekumpulan orang-orang yang sering membuat gaduh dan risih Melenceng dari makna wakil rakyat yang sebenarnya Baik sebagai sandaran maupun kepercayaan rakyat sebagaimana diresekan rakyat selama ini Dalam rangka mengemban tanggung jawab tersebut menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 DPR RI memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan Jika DPR RI yang baru dilantik ini ingin mengukir prestasi Maka mereka bisa memulainya dengan menjalankan fungsi legislasinya dengan segera membahas RUU Yang mengundang kontroversi akhir-akhir ini dengan menyerap aspirasi rakyat Dalam kaitan dengan fungsi anggaran kita sungguh-sungguh berharap agar DPR Betul-betul berorientasi pada kepentingan rakyat dan kebutuhan rakyat Artinya mereka mesti memastikan dan sekaligus mendukung APBN yang fokus pada pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia Dan bukan sebaliknya malah fokus pada upaya menaikkan anggaran yang berkaitan dengan fasilitas yang mereka terima Dalam kaitan dengan fungsi pengawasan kita sungguh berharap DPR RI yang baru dilantik ini dapat dengan arif membedakan antara pengawasan dan sikap nyinyir kepada pemerintah Sehingga kebisingan di ruang publik oleh sikap nyinyir yang pasti tidak profesional seperti terjadi selama ini dapat terkendali Dan lebih dari itu kita berharap agar fungsi pengawasan ini dimulai dalam lingkung DPR RI sendiri Mengingat selama ini sejumlah anggota DPR bahkan pimpinannya terjerat kasus korupsi Kita memang harus mengatakan bahwa DPR RI yang baru dilantik ini tidak akan mudah menjalankan fungsinya ini Sebab dengan getir harus kita akui fakta tentang buruknya persepsi masyarakat terhadap DPR Dan mereka yang baru dilantik sudah menunjukkan kecenderungan pengulangan keburukan itu Melalui salah seorang anggota Dewan yang tertangkap kamera tertidur di ruang sidang Dan ketidakhadiran lebih dari 50% tepatnya 290 orang anggota DPR di ruang sidang di saat pelantikan pimpinan Dewan Meskipun konon katanya mereka tak wajib hadir dalam acara ini Di tengah kurang optimisnya sejumlah kalangan akan kinerja yang lebih baik dari DPR Yang baru dilantik ini mereka harus membuktikan diri Mereka perlu segera membuktikan bahwa mereka tidak akan seburuk parlemen sebelumnya Dan sekali lagi ini tidak mudah mengingat konfigurasi DPR 2019-2024 ini Masih didominasi oleh wajah-wajah lama Tuan Maharani sebagai ketua DPR harus bekerja ekstra keras untuk mengorkestrasi upaya perbaikan kinerja dan citra DPR Sehingga rakyat kembali menerasa hormat dan benar-benar merasa diwakili kepentingannya oleh wakil-wakil rakyat di gedung parlemen Karena begitulah semestinya Itu saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!